Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di hobi teknik Ini video singkat aja guys ya Ataupun penjelasan secara singkat aja Mudah-mudahan ada yang beranfaat Buat teman-teman semua Sebenarnya ini menjawab dari beberapa pertanyaan Dari teman-teman Daripada kita bingung untuk menjelaskan Sekalian aja kita buatkan videonya guys ya Mungkin beberapa Waktu yang lalu kita pernah Apa ya Sharing tentang impact range Kamulibabon tentang masalah Dari bukan masalah ya Tentang bentuk ataupun Gambaran dari Bentuk rotot di impact range Kamulib yang hampir besar ya Karena bentuk kipasnya kan yang seperti ini Disitu kita pernah menjelaskan Kalau sepertinya ini kipasnya terbalik ya Nah kan gitu ya Makanya ada beberapa Dari teman-teman yang menanyakan Bang itu kipasnya benar terbalik gak sih Ataupun gimana cara melepasnya Gimana cara membalikannya Menggunakan apa gitu ya Nah pada saat itu kita belum Terlalu mengamati Bentuk kipasnya Karena kita belum fokus ke situ ya guys ya Nah dan ini Terakhir Karena ini Kepunyaan dari salah satu teman kita Minta kipasnya ini Untuk dibalik Nah baru disitu kita Cermati Kita amati Ternyata di bagian kipas ini Memang gak terbalik ya guys ya Sebentar Nah ya Jadi pada intinya Kipas ini gak terbalik ya guys ya Jadi mohon maaf buat Teman-teman yang pernah menonton video saya sebelumnya Yang Apa ya Yang terdoktrin Untuk Berinisiatif Untuk membalikkan kipas ini Dari posisi seperti ini Dibalikkan seperti ini ya Oke Jadi sedikit saya jelaskan Cara kerjanya Dan sekali lagi Saya mohon maaf ya Jika salah satu teman-teman Ada yang sudah membalik Dari posisi kipas ini Oke Jadi cara kerja di Rotor ini Ketika rotor ini Ataupun Impact Current ini Berfungsi Ataupun bergerak Tentunya kan Dia menimbulkan Hawa panas ya Nah Hawa panasnya itu Sebentar Nah Kalau kita amatikan Hawa panasnya itu Tentunya Akan berada di area sini ya Tentunya kan Namanya Udara panas Pasti dia ingin Keluar ya Bagaimana caranya Kita mendinginkan Ataupun mengeluarkan Hawa panas itu Dari dalam Rotor Ataupun Stator itu Ketika bekerja Nah Jadi ketika Rotor ini berputar Ataupun bekerja Tentunya ada Hawa panas Dan Di Sebelah sini kan Kipas ini muter ya Pasti ya Nah ini Kipas ini muter Disini ada Hawa panas Lalu panas itu Hawa panas itu Masuk ke Selah-selah sini ya Nah ini kan ada Selah-selahnya nih Aduh Kelihatan gak ya Ini magnet ya Nempel ya Oke sebentar Oke kita ulangi Jadi ketika Ada hawa panas Di bagian Rotor ini Ketika bekerja Kipas ini kan Berfungsi ya Berputar ya Nah Hawa panas itu Pastinya nantinya Akan masuk ke Selah-selah kecil ini Guys ya Selah-selah Kecil ini Nah Kita balikan disini Tentunya disini Ada ruang ya Ataupun bolong ya Nah bolongnya ini Nantinya akan Masuk ke selah-selah ini Lalu dilontarkan Ataupun dibuang Melalui Sirip-sirip Yang ada di kipas ini Tuh ya Jadi kan ini berputar Nanti Ada hawa panas disini Masuk ke selah-selah sini Lalu keluar Keluar Ataupun dilontarkan Oleh si kipas ini Jadi kebuang Mulai kebuang Ini bekerja Seret Hawa panas Ngumpul disini Lalu dibuang oleh Kipas yang di bagian sini Sirip-siripnya sini Nah seandainya Kalau ini kita balik Nah ya Ini Aduh Sangat menjerumuskan Sekali ya Tapi Di video itu Memang kita Enggak Enggak benar-benar Fokus kesitu ya Hanya Hanya mengira-ngira Ataupun Sepertinya Gitu ya Waktu itu ya Enggak menjerumuskan Teman-teman Untuk coba deh Dibalik Belum ya Belum sampai ke Taraf itu Nah seandainya Kipas ini kita balik Tentunya kan disini Enggak ada ruang ya Guys ya Eh Apa sih Tertutup rapat Seandainya ini kita balik Nah ini kita contohkan Disini deh Rotornya disini Hawa panas disini Berkumpul disini Tentunya dia mau keluar Agak kesulitan ya Karena disini Enggak ada selah-selah Untuk keluar Sedangkan ini kan Besarnya ini Sama dengan besar Diameter Sepul ini ya Nah disini nih Nah jadi dia mau keluar Kepentok Di bagian ruang Yang Kalau saya bilang Enggak ada Ventilasinya gitu ya Nah makanya Gimana dia mau keluar Kalau Lubangnya ini Enggak ada ventilasi Untuk dia keluar Enggak ada Sedangkan Mulai ada ventilasinya Disini Jauh gitu ya Jadi mungkin bisa keluar Cuman lebih lambat Jadi proses Pendinginannya itu Lebih lama ya Ataupun proses Membuang panasnya Lebih lama Nah kita balikan lagi Kalau posisi seperti ini Ini benar ya Jadi Hawa panas yang berkumpul Disini Mulai masuk kesini Terbawa oleh Ya setidaknya kan Ini ada kincirnya Ini berputar Kan ada angin-angin Pasti ya disini ya Nah mulai dia Menyelinap Di bagian sini Mulai keluar Lewat lubang sini Dan dibuang oleh sirip kipas Yang di bagian sini Bagian luar Muter Terbuang 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 Nah gitu ya Mungkin Jelas ya Apa yang saya sampaikan Dan Jadi kita Enggak berkali-kali Untuk menjawab Pertanyaan dari teman-teman Jadi kita Buatkan videonya Sekalian ya guys Oke Mudah-mudahan Ini bermanfaat Buat teman-teman Yang Ada Kepikiran Untuk Membalikan Posisi kipas ini Di impact Range Kamulai Ataupun Di Apa ya Waktu itu Di mastur Mastur juga kan Bentuk kipasnya sama Oke ya Seperti itu aja Oke jadi Seperti itu aja Yang bisa kita sampaikan Tentang Cara kerja Di Kipas Yang menempel Di bagian Rotor Ataupun Di bagian Komponen Impact Range Kamulai Ataupun Di bagian Impact Range Mastur Ya Intinya Pada intinya Kipas yang Bentuknya Kurang lebih Seperti ini Jadi Mudah-mudahan Ini bermanfaat Buat teman-teman Semua Oke cukup Sekian Dan seperti Biasa Buat teman-teman Yang baru Mampir Kebetulan Mampir Di Video Yang ini Tonton Video-video Yang lain Barangkali Bermanfaat Buat teman-teman Semua Oke cukup Sekian Sampai ketemu Lagi Di Video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh